Da'wah itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas Insya Allah hidayah akan lebih cepat daripada angin Akhirnya saya mengkumpulkan para da'i supaya kita akan melakukan da'wah itu menjadi pekerjaan bergensi dari Allah Dan saya mengatakan kepada seluruh da'i yang ada di irian Pekerjaan yang paling bergensi adalah da'wah Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergensi ini maka aktivitas kehidupannya dijauhkan dari segala fitnah Bahkan selalu ada fitnah kepada dirinya Dia tetap saja istiqomah dengan pekerjaan bergensi ini karena dia memuliakan Allah dan memuliakan orang untuk menyebut nama Allah SWT Kami mulai berfikir mencari daerah yang lebih jauh yaitu jalan dari Jayapura ke Wamena Karena waktu itu kami belum punya fasilitas da'wah Akhirnya mau dan tidak mau jalan kaki dari Jayapura ke Wamena Berapa lama? Tiga bulan baru sampai Ini pekerjaan bergensi Karena Rasulullah SAW melakukan itu dari Mekah ke Medina dalam keadaan dikejar Air susah Makanan susah Tapi kalau di negeri ini air berlimpah Makanan berlimpah Maka tidak ada alasan bahwa jauh Kami coba untuk jalan kaki Kami 20 orang jalan kaki di perjalanan 1 bulan Teman-teman saya 19 orang mereka kehabisan energi tenaga Mereka bilang Ustadz Kalau kita memaksa diri Tiga bulan sampai ke Wamena belum berda'wah Kita sudah dibunuh oleh orang Akhirnya kami pergi satu bulan kembali ke Jayapura Satu bulan tidak ada da'wah Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa yaitu Saya ke kantor desa Supaya nama kami semua diganti Foto-foto kami KTP-nya diganti nama Yang nama Abidin dengan nama Markus Yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus Yang nama Abidin dengan nama Paulus Yang nama Fadlan dengan nama Leo Agamanya dikasih kosong Dengan cara ini baru kami bisa membeli tiket pesawat misionaris Begitu membawa nama Markus Akhirnya bisa dibeli Kami beli tiket semuanya Sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura Malam harinya kami menyediakan modal da'wah Berupa sabun mandi tujuh karton Sampo tujuh karton Odol tujuh karton Sikat gigi tujuh karton Dan pakaian layak pakai tujuh karung Mencoba untuk berda'wah di Wamena Alhamdulillah 45 menit kemudian kami tiba di Wamena Ketika kami sampai ke Wamena kami disambut oleh saudara-saudara kami Tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang Mohon maaf ini bukan porno Mereka dalam keadaan seperti ini 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 Ketika melihat keadaan seperti ini Saya mulai bilang sama peradai Bahwa Satu minggu pertama kita tidak boleh berda'wah Kita akan pelajari bagaimana keadaan mereka Ternyata saudara-saudara kita di padalaman itu Tidak punya pakaian Maka mereka pakai pakaian seperti itu Tapi gereja dan misionaris mengatakan bahwa ini adalah pakaian kebudayaan Setelah mereka dibiarkan memakai pakaian seperti itu Saudara-saudara kita di padalaman itu juga dilarang Tidak boleh mandi menggunakan air bersih Mereka hanya boleh mandi dengan melulurkan tubuh badannya dengan minyak lemak babi Sudah tidak pakai baju Pakaian Badannya dilururkan dengan lemak binyak babi Bau badan yang sangat tidak enak Mereka berdiri dengan jarak 500 meter dari arah mata angin kita disini yang hancur Bau yang sangat tidak enak Setelah dalam keadaan kondisi seperti itu Orang asing itu melalui Australia membawa minuman keras Masuk melalui Port Morsby Dengan pesawat kecil itu masuk ke padalaman-padalaman ini Kasih minum saudara-saudara kita disana Mereka minum, mereka mabok Ada yang telir dan tidur dengan babi dalam kandang Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di padalaman-padalaman itu Seperti binatang yang beranak di bawah pohon Begitu bayinya keluar dari rahimnya Untuk memutuskan ari-ari dengan bayi menggunakan ujung batu yang tajam Sesudah itu ibu anak manusia itu Dilarang menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan Dia hanya boleh menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kiri Air susu di sebelah kanan dipersembahkan untuk anak babi Mohon maaf ini juga bukan porno Ini sengaja saya tunjukkan Babi di sebelah, anak kandungnya di sebelah kiri Begitu kami menonton ini, melihat keadaan ini Kami 20 orang semua menangis, mencium bumi Allah Dan mengatakan kepada Allah ini sungguh kita yang paling berdosa Kenapa? Kita sudah merdeka bertahun-tahun Masih ada warga negara kita yang dibiarkan oleh orang lain di negeri ini Dalam keadaan seperti itu Saya bilang sama teman-teman Ini tidak ada cara lain Tidak ada peraturan lain kecuali dakwah dengan Islam Bagaimana cara berdakwah? Menurut Allah dalam surat An-Nahal ayat 125 Surat 16 ayat 125 Serulah manusia ke jalanan agama Tuhanmu Dengan hikmah, arif, bijaksana Berdialog dengan mereka pun dengan arif dan bijaksana Kepada siapa Allah beli petunjuk Kepada siapa Allah sesatkan Saya mentadaburi ayat ini dengan menggunakan sabun mandi Minggu pertama Minggu kedua hari pertama Saya mulai mengajak kepala suku besarnya Kami bawa dia ke sungai Begitu sampai ke sungai Saya bilang Bapak ikut kami loncat masuk ke dalam sungai Kami 20 orang ditambah kepala suku bersama-sama Jebur masuk dalam sungai Sesudah itu naik Saya bilang kepala suku berdiri di samping kanan saya Paradai 19 orang berdiri di depan Dan saya bilang sama kepala suku Bapak ikut gerakan kami Saya kasih beliau satu sabun Dan saya bilang Bapak ikut gerakan kami Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan Kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan Kami gosok sabun di sebelah kiri Kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri Sesudah itu saya ambil sabun dari tangan kepala suku Saya ganti dengan sampo Rambut kami orang irian itu Kalau belum kena air dengan sampo Itu rambut tenang-tenang saja Begitu kepala suku dia siram sampo Satu botol kecil di atas rambutnya Dia keramas Rambut keribu keriting Itu dia mekar kayak bunga yang berkembang Sehingga busa sampo itu makin tinggi Begitu makin tinggi Jatuh kena hidung kepala suku Dia mencium harum dari busa sampo itu Langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air Begitu dia jalan Para dai mengatakan Bapak kepala suku harus disiram dengan air Kepala suku menjawab Tidak anak ini wangi Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum Kepala suku ini enam hari berturut-turut Mandi tidak pernah bilas dengan air Di hari ke enam Beliau ikut kami datang mandi Jebur dalam sungai sesudah itu naik Beliau Gosok sabun Gosok sampo Dia pakai koteka kayak tadi Berjalan kayak kontilanak yang berjalan Kena matahari Busa sabun itu kering di badan Busa sampo kering di rambut Kepala suku langsung ke kebun Bekerja seperti biasa seorang petani Jam dua siang dia pulang ke rumah Pada saat pulang ke rumah Allah turunkan rahmat berupa hujan Kena di tubuh badan Busa sampo dan busa sabun yang tadi kering itu Muncul kembali Beliau gosok-gosok sampai hilang Itu busa sampo dan sabun Allah ganti dengan kesegaran jasmani Kepala suku ini tiba di rumah Tidur dari jam tiga sore Sampai jam sembilan pagi hari berikutnya Begitu pagi-pagi kami datang ke rumahnya Jam sembilan pagi Kepala suku langsung angkat bicara Anak Mandi yang benar itu yang anak ajarkan Bapak kemarin dimanikan oleh Tuhan Sang Pencipta Sehingga Bapak tadi malam tidur menjadi enak Selama ini Bapak belum pernah tidur enak Seperti tadi malam Oh bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi Beliau dengan senang hati ikut kami ke sungai hari itu baru Mandi dan resmi bilas Naik tidur dari jam sembilan pagi sampai jam tiga sore hari itu Begitu dia bangun tidur disana ada kecerdasan disana ada pencerahan Dia mulai kampanye kepada 28 titik adat beliau besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang Laki perempuan Babi sangat banyak Kebetulan kami satu minggu sudah buat panggung di tengah-tengah lapangan itu menjadi mesjid dan musholah kami 3.712 orang itu saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang Yang belum mandi juga jangan pulang Nanti kami selesai solat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi Mereka 3.712 orang itu mereka duduk di bawah panggung dan kami 20 orang naik di atas panggung Salah satu dayi dia komat dan saya takbir Allahu Akbar 19 dayi ini juga takbir Allahu Akbar Begitu kami takbir 3.712 orang itu mereka bangkit dari tempat duduknya Mereka tawaf dengan arah berjawalan Arah jarum jam tawaf keliling panggung sholat Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam seakan-akan orang lagi tawaf di Ka'bah Mereka perhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan Begitu saya salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung Dan mengajukan beberapa pertanyaan Anak Kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah baru mandi cerdas begini Bagaimana saya bisa mampu menjawab pertanyaan itu? Hampir saya tidak sanggup Tapi tiba-tiba ada ilham dari Allah untuk saya menjawab Saya bilang sama kepala suku dan masyarakat Bapak kepala suku dan masyarakat dan mama-mama yang ada disini Kami di atas panggungi agama kami Islam Dalam agama kami, kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipna Dalam satu hari lima kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu Artinya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan Diri jiwa raga kami kepada Tuhan Allah Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar Sementara kehidupan kami dan diri serta jiwa raga kami sangat kecil Sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami Tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada yang penuh dengan kehinaan Kami menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami kepada Tuhan Allah Kepala suku langsung mengatakan Haa ini agama yang benar Menurut Bapak kami sudah Islam Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan Apa artinya bongkok badan Maksudnya kenapa ruku Saya menjelaskan kami bongkok badan itu Supaya kami bisa melihat di bumi itu ada batu Pasir, tanah, air, hewan, tumbuhan Semua itu fasilitas dari Tuhan Allah kepada manusia Dipelihara, dilindungi, dinikmati oleh karena nanti untuk manusia berikutnya Oh ini agama yang benar Menurut Bapak kami sudah Islam Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan Apalagi artinya tunduk mencium papan Kenapa sujud Saya menjelaskan kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah Atas kejahatan Maksiat Dosa yang kami lakukan di bumi Kenapa kami lakukan itu Bapak Kepala Suku dan Mama Mama Karena sebentar kami mati nanti Kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah Sebelum dilebur menjadi tanah Kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut, dan kaki Untuk menangis meminta ampun kepada dia Allah yang maha tinggi Ho ini agama yang benar Menurut Bapak kami sudah Islam Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman Lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara Lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara Saya jawab lagi Kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami Sesudah itu kami bongko badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah Setelah itu minta ampun Selesai minta ampun Kami lihat ke sebelah kanan Kalau belum ada orang yang tahu mandi Tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi Melihat ke sebelah kanan Kalau belum ada orang yang tahu berpakaian Tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya Ada yang lapar Tugas kami mencari makan Ada yang sakit Tugas kami mencari obat Sesudah itu melihat ke sebelah kiri Kalau belum ada orang di bumi ini yang mengenal Allah dan Rasulnya Tugas kami datang memperkenalkan Allah dan Rasulnya Kepada mereka Begitu mendengar penjelasan saya Kepala suku besar langsung mengatakan Kepada kami 20 orang Kalau begitu kami tidak boleh duduk di atas panggung solat itu Kami turun duduk di bawah menemani 3712 orang Mereka enam kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami Mereka bukan solat tapi mereka rapat adat membahas kehadiran kami di sana Rapat adat satu setengah jam kemudian Kepala suku besar menyampaikan pengumun kepada 3712 orang di lapangan itu Wah 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 Saya kasih contoh kepala suku saya kenakan saya kepala suku Bapak Ibu 3712 orang Karena saya ini orang fak-fak Saya tidak tahu bahasa Wamena Karena bahasa yang ada di Irian itu ada 324 bahasa Saya tanya kepada orang yang ada di bawah saya Apa yang dimaksud oleh kepala suku ternyata Artinya buat kami 20 orang sangat berbahagia Hari ini kita senang Hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang di tempat kita mengajarkan agama yang benar Dalam rapat adat kami mengatakan bahwa Kita yang ada di lapangan ini harus mengikuti agama yang mereka ajarkan Kami 20 orang langsung sujud syukur dan menangis berterima kasih kepada Allah SWT Terima kasih Allah ya Rabb Kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka Kami belum mengajarkan nama kekasih Muhammad ke dalam hati mereka Kami hanya bawa rizkimu berupa sabun, odol, sikat gigi ya Allah ya Rabb Lalu kami tidak sanggup berhadapan dengan 3712 orang itu Karena mereka dalam keadaan telanjang Dalam keadaan bau badan Dalam keadaan bodoh Dalam keadaan miskin Tetapi mereka mampu mengatakan kepada Allah dan Rasulnya Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Ya Allah mereka dalam keadaan miskin telanjang bodoh di bumimu Da'wamu tiba di tengah-tengah kehidupan mereka Mereka menyebut namamu Pelirah pelihara da'wa ini Jaga da'wa ini Lindungi da'wa ini agar semua orang di negeri akan menyebut namamu dan nama Rasul Muhammad SAW 3700 dolar seorang Masuk tanpa beban apapun Tanpa pasan akad pun Mereka dengan mudah mengucapkan nama Allah dan nama Rasulullah Muhammad SAW Setelah mereka mengucapkan dua kalimat sahadat Kami berusaha untuk membimbing mereka agar mereka mampu menjadi hamba-hamba Allah Sesudah itu pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah Berusaha untuk mengganti nama-nama mereka Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim Yang nama Yohanis kami ganti dengan nama Zainuddin Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Abidin Yang nama Pak Ulus kami ganti dengan nama Abu Bakar Hamzah Dan itu nama-nama yang paling cocok kalau orang Irian masuk Islam Sangat lucu kalau ada orang Irian masuk Islam Rambutnya keriting badannya hitam kelindi dipanggil Subagio Gak cocok Tapi Zainuddin Iskandar Insya Allah Setelah mengganti nama-nama mereka Pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah Melakukan hitanan masal Mulai dari umur tujuh bulan sampai umur 63 tahun Alhamdulillah Waktu itu kami dibantu oleh ayah anda Dr. Mulya Termizi Kebetulan beliau menjadi Komandan Lantambal Angkatan Laut di Jayapura Beliau dulu bicara dakwah Islamia dan kami mengantar beliau ke atas Menghitan saudara-saudara kita di sana Alhamdulillah Sesudah itu beliau menulis surat supaya saya membawa surat itu menghadap Presiden Soeharto di Jakarta Kami bawa kepala-kepala suku Kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang Sudah pakai kemeja bahkan sudah pakai jas Tetapi mereka belum bisa pakai sepatu Karena ukuran sepatunya waktu itu nomor 47 Selama hidupnya belum pernah menggunakan alas kaki Begitu masuk Islam disuruh pakai alas kaki Terpaksa tidak ada jenis sepatu itu Dan kami menggunakan sendal jepit Kelebihan tumit kami bawa mereka Naik pesawat dari Pamena ke Jayapura Jayapura langsung menuju Makassar Dari Makassar Saya bawa mereka kepala-kepala suku melihat pembangunan di kota Makassar Sesudah itu terbang di Jakarta Tiba di Jakarta malam hari Kami naik mobil dijemput oleh teman-teman di Jakarta Dan kami bawa ke Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta Pusat Istirahat Pagi-pagi kami ke istana Sampai ke istana Alhamdulillah Presiden Soeharto berkenan menerima kami Beliau minta supaya pertemuannya jangan di istana Tapi di rumahnya di cendana Selisipas solat asar Kami langsung bertemu dengan beliau Beliau berdiri dengan senyum ciri khasnya Menyambut kehadiran Kepala-kepala suku bersama saya Kepala negara menyambut kepala suku saling berpelukan Salaman Sesudah itu dibawa masuk ke dalam ruang tamu Dikasih makan, dikasih minum, dikasih ole-ole Setelah diberikan ole-ole Pak Harto minta supaya kepala sukunya konferensi pers Lalu kepala suku angkat bicara waktu itu Bapak tidak pantas jadi presiden Presiden macam apa hanya bangun Makassar Presiden macam apa hanya bangun Jakarta Pemilu nanti saya akan bicara supaya Tidak boleh lagi dipilih Haji Muhammad Soeharto jadi presiden Kepala suku ini bicara berapi-api Tapi pakai bahasa Wamina Pak Harto juga tidak tahu Tapi karena Pak Harto memiliki positive thinking Melihat gerakan kepala suku beliau pasti punya feeling bahwa ini terjemahannya pasti bagus Mohon diterjemahkan Saya tidak menerjemahkan bahasa itu Tapi saya mentedaburi makna dibalik permintaan bahasa itu Partawan TVRI waktu itu kasih saya dan saya menjawab bahwa Bapak presiden yang terhormat Hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak presiden Dan Kepala suku tadi mengatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak pembangunan nasional Dengan cara itu Pak Harto langsung menerpon menteri agama Kepala-kepala suku yang tadi datang itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga Dengan cara tadabur bahasa itu beliau menerpon menteri sosial Kami dibantu 417 unit rumah layak uni Beliau juga menyumbang seribu karung pakaian serba baru Beliau juga menyumbang 600 karton sampo 600 karton sabun 600 karton odol Sikat gigi Dan plus beliau menyumbang 28 masjid Kepada 28 kampung yang masuk Islam Dan beliau mengatakan Da'wah Jakarta Wamina tidak boleh menggunakan kapal laut Tapi menggunakan Kapal lapangan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma Alhamdulillah Dengan kekuatan itu kami terus melakukan kekuatan da'wah Dan bergeser Setelah Wamina ini hidup Nanti kalau ada bapak-bapak ibu berkenan datang ke Wamina Jangan tinggal di kota Wamina Tapi jalan kaki 175 km ke dalam Kita akan mendengar suara-suara Islam di tengah-tengah hutan itu Ada saudara-saudara dan anak-anak kita yang rambutnya keriting Badannya hitam kelin Tapi dia sanggup Ajan di waktu duhur Asar Magri Isa bahkan di waktu subuh Terkadang kita tidak sanggup meneteskan air mata oleh karena Di tengah-tengah hutan itu Jauh dari halayak ramai Tapi ada orang yang menyebut nama Allah Menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW Alayhi wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.